Kita lanjutkan tutorial kita tentang Adobe. Dalam pelajaran sebelumnya kita sudah belajar menggunakan situs Adobe Express Apps. Secara online membuat video animasi. Sekarang kita gunakan Adobe Character Animator 2023. Di sini disediakan sejumlah puppet yang bisa kita gunakan. Misalkan kita gunakan ini. Ini backgroundnya bisa Anda ubah di sini. Bisa Anda pilih background manapun yang Anda inginkan. Sesuai kebutuhan cerita Anda. Misalkan saya gunakan di sini background warna hijau. Agar puppet ini mengikuti gerakan mulut kita dan gerakan wajah kita. Kita klik di sini calibrate. Perhatikan ketika di calibrate seperti ini, wajah kita ditandai dengan warna hijau, mata, dan mulut. Maka kita gerakan kiri kepala kita. Dia akan bergerak ke kiri. Kita miring ke kanan. Dia akan bergerak miring ke kanan. Mulutnya juga akan mengikuti gerakan mulut kita. Misalkan Anda tidak menyukai karakter yang ada di sini, ingin mengganti karakter yang lain, atau Anda sudah bosan menggunakan semua ini. Silakan cari di sini see more. Anda akan diarahkan ke situs online Adobe. Silakan Anda download di sini karakter yang Anda inginkan sebagai karakter tambahan. Jika Anda mau menggunakan ini, silakan sepat ini. Silakan download. Klik download. Save as. Arakkan ke folder yang ini kan namanya pat. Sudah selesai, kita buka. Di sini kita klik dua kali. Maka dia akan masuk ke Adobe character 2023. Sekarang sudah ditampilkan seperti ini. Kita ganti backgroundnya. Layar hijau. Oke. Perhatikan mulutnya sudah bergerak. Kepalanya miring ke kiri, miring ke kanan sudah mengikuti. Kalau sudah siap. Kita klik di sini. Record face and voice. Klik. Halo. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Adobe character animator 2023. Membuat animasi berbicara. Misalkan hanya sampai di situ narasinya. Bagian depannya ini bisa kita tarik agar tidak terlalu panjang yang kosong. Demikian juga bagian belakangnya bisa kita tarik. Kita play. Halo. Dalam pertemuan kali ini. Nah ketika dia bilang halo. Ini. Gerakan mimiknya ini bisa kita ubah. Tampilkan. Semua seperti apa. Ya dia joget-joget ya. Anggaplah seperti ini. Kita bilang halo. Ini bisa digeser. Ya tidak bisa ya. Ya tidak bisa ya. Halo. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Adobe karakter animator 2000. Dalam menyebutkan Adobe, kita buat seperti ini menunjuk. Atau seperti ini. Disini dia tidak tersedia menu untuk menggeser batas akhirnya ya. Hanya bisa menggeser doang dia. Tapi tidak menyediakan menu untuk kiri-kanannya. Oke tidak apa-apa. Seharusnya ini bisa di yang lain. Disini juga dia terlalu panjang. Nah anggaplah seperti ini. Halo. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Adobe karakter animator 2023. Oke. Sekarang anggaplah itu sudah. Maka kita arahkan kursor ke Quick Export. Klik Quick Export. Lalu disini klik folder ini. Arahkan ke folder yang Anda inginkan. Namanya bisa Anda ganti. Saya biarkan seperti ini. Scene Path. Oke. Save. Quality-nya bisa Anda ubah. Low, Medium. Sesuai kebutuhan Anda. Saya pilih tetap High. Lalu Export. Oke sudah selesai. Kita lihat Scene Path. Halo. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Adobe karakter animator 2023. Membuat animasi animasi berubah di cara. Oke. Inilah hasilnya. Bisa kita edit kemudian. Maka gunakanlah software Adobe karakter animator 2023 ini untuk membuat cerita Anda. Membuat konten, membuat pembelajaran, membuat cerita sesuai kebutuhan Anda. banyak papet disini disediakan. Jika tidak suka yang ada disini, masih kurang, silakan klik see more, maka akan diarahkan ke situs online Adobe disini untuk mendownload yang Anda inginkan sebagai tambahannya. saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang, sampai disini dulu tutorial tentang penggunaan dasar Adobe karakter animator 2023. Kita akan bertemu kembali dalam penggunaan lanjutan software Adobe karakter animator 2023 ini.